Indonesia kini memantapkan langkahnya untuk menjadi anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Pasalnya, pemerintah menerima peta jalan aksesi keanggotaan OECD Indonesia pada pembukaan pertemuan tingkat Menteri OECD yang dilaksanakan di Paris. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartanto menyebut, prosesi tersebut merupakan langkah lanjutan. Bergabungnya Indonesia ke Klub Negara Maju. Sebelumnya, Indonesia sudah memberikan intensi untuk keanggotaan OECD pada Juli 2023 silam. Air Langga menegaskan, OECD memiliki perani yang sangat penting untuk menjamin perekonomian global. Dalam upaya mempercepat prosesi aksesi, Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD menyatakan, Koordinasi domestik dan komunikasi dengan negara mitra anggota OECD serta mitra internasional telah dilakukan dengan matang. Langkah ini bertujuan untuk memastikan proses keanggotaan Indonesia berlangsung dengan cepat dan lancar. Kedati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Pembahasan formal mengenai proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD telah dimulai melalui pertemuan tingkat Menteri OECD, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Sri menekankan, proses aksesi ke OECD merupakan cerminan dari nilai-nilai bersama. Namun demikian, menurut Air Langga, kini Indonesia masih diperlukan waktu sekitar 2 hingga 3 tahun lagi untuk resmi menjadi anggota OECD. Terima kasih telah menonton!